Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami mahasiswa Institut Alma Arif Waikanan Dengan Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 2 Akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen kelas Dengan materi pendekatan dalam manajemen kelas Sebelum kita membahas tentang materi pendekatan dalam manajemen kelas Kita harus mengetahui apa itu manajemen dan apa itu kelas Manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan sumber daya manusia Sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan Manajemen sangat diperlukan untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis Sedangkan pengertian kelas yaitu sekelompok peserta didik dalam belajar Di dalam ruangan maupun di luar ruangan yang mendapat pengajaran dari seorang guru Namun secara luas disebut masyarakat kecil Secara dinamis adalah sekelompok yang belajar tentang materi Untuk mencapai tujuan pengajaran di kelas upaya tanggung jawab yang optimal Jika digabungkan, manajemen kelas merupakan kegiatan-kegiatan yang diupayakan oleh seseorang guru Untuk menciptakan situasi kelas yang konduktif dalam derangka mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal Kegiatan ini merupakan suatu usaha yang sengaja dilakukan oleh seorang guru Upaya pembelajaran dapat berjalan efektif Sehingga mewujudkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin Tujuan dari manajemen kelas itu untuk mewujudkan suasana belajar Mengajar yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik Sesuai dengan kemampuan secara sadar untuk mengatur kegiatan proses belajar-mengajar secara sistematis Yang selanjutnya, teori pendekatan dalam manajemen kelas Untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif Menuntut kemampuan guru untuk mengetahui, memahami, memilih, dan menerapkan pendekatan yang dinilai efektif Di antaranya yang pertama adalah pendekatan otoriter Pendekatan otoriter adalah suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru Tujuan guru yang utama adalah mengendalikan perilaku peserta didik Karena apa? Karena gurulah paling mengetahui dan berurusan dengan peserta didik Tugas ini sering dilakukan dengan menciptakan dan menjalankan peraturan dan hukuman Yang selanjutnya adalah pendekatan intimidasi Yaitu pendekatan yang memandang manajemen sebagai proses pengendalian perilaku peserta didik Mengenai tentang teori pendekatan manajemen kelas Bagaimana sih cara kita menciptakan suasana ketika kita mengajar Supaya murid-murid kita merasa nyaman Menurut kalian seperti apa? Menurut pendapat saya, ketika kita sedang menyampaikan materi dalam kelas Kita jangan terpaku sama materi Jadi kita bisa menambahkan seperti icebreaking Agar anak murid kita tidak jenuh ketika kita menyampaikan sebuah materi Kalau menurut saya, ketika kita mengajar, jangan hanya di dalam kelas Jadi kita harus mengadakan kegiatan di luar ruangan Seperti kita mengadakan penelitian Menurut saya seperti itu Jadi dapat kita simpulkan presentasi kita kali ini tentang pendekatan dalam manajemen kelas Agar meningkatkan manajemen yang baik dalam kelas Kita dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas Karena situasi dan kondisi kelas memungkinkan peserta didik Untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin Mungkin hanya ini yang dapat kami presentasikan Kurang dan lebihnya kami memohon maaf Pak Topik pergi ke sawah Wabillahi Taufiq wa Ridayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!